Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Beserta keluarga dan para sahabatnya Sahabat yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini Kita akan menyimak kisah penuh hikmah Dari sosok yang sudah tidak asing lagi Yaitu Abu Nawas Sosok cerdas dan jenaka Yang sering memberikan pelajaran Melalui cara yang unik dan penuh makna Dalam video ini kita akan mendengar Tentang bagaimana Abu Nawas Menggunakan kecerdasannya Untuk menyelamatkan diri dari hukuman sang raja Ketika berada dalam situasi sulit Abu Nawas selalu punya cara Untuk keluar dari masalah dengan akal Dan kebijaksanaan yang mengagumkan Pisa ini bukan hanya menarik Tetapi juga penuh pesan Yang bisa kita renungkan bersama Pada suatu hari Raja Harun al-Rasid Merasa tersinggung oleh perilaku Abu Nawas Seperti biasa Abu Nawas dikenal sebagai sosok Yang sering berbuat ulah Dan mengeluarkan kata-kata Yang kadang terdengar menggelikan Namun syarat makna Walaupun raja sering menikmati Kecerdikan Abu Nawas Kali ini tingkahnya dianggap Keterlaluan Dan membuat sang raja marah Raja pun memutuskan Untuk memberi hukuman Yang dianggap Dapat memberikan pelajaran Bagi Abu Nawas Agar tidak sembarangan Dalam berucap Raja memanggil para pengawalnya Dan segera Memerintahkan mereka Untuk membawa Abu Nawas Ke istana Abu Nawas Yang tidak tahu apa-apa Segera dihadapkan kepada raja Dengan penuh rasa heran Raja menatap Abu Nawas Dengan pandangan yang tajam Dan berkata Abu Nawas Kali ini kamu telah melewati batas Kau tahu bahwa aku selalu sabar Dengan ulahmu Tapi kali ini Kau telah mempermalukanku Di hadapan banyak orang Dengan penuh rasa ingin tahu Abu Nawas bertanya Ampun tuanku Kalau boleh hamba tahu Kesalahan apa yang telah hamba Perbuat hingga tuanku Begitu marah kepada hamba Raja menjawab Dengan nada yang tegas Kau telah berbicara Tentang hal-hal yang membuatku Dipermalukan Untuk itu Aku telah memutuskan Untuk memberimu hukuman Yang akan membuatmu jerah Tapi Karena aku tahu Kau cukup jerdik Aku akan memberimu kesempatan Jika kau bisa keluar dari hukuman ini Dengan kecerdasanmu Maka aku akan memaafkanmu Namun jika kau gagal Maka jangan harap Bisa keluar dari sini hidup-hidup Abu Nawas pun berfikir keras Ia tahu bahwa Raja tidak main-main kali ini Setelah berfikir sejenak Ia bertanya Baiklah tuanku Hamba akan menerima hukuman ini Namun Bolehkah hamba tahu Bentuk hukuman apa Yang akan hamba jalani Raja tersenyum licik Dan berkata Kau akan Dimasukkan Ke dalam ruangan gelap Dan dijaga oleh Dua pengawal Di luar pintu Di dalam ruangan itu Tidak ada pintu lain Selain pintu masuknya Dan kau hanya Punya waktu semalam Untuk mencari Cara keluar Jika kau berhasil Kau bebas Jika tidak Maka kau Akan tetap Terkurung Di dalam sana Abu Nawas Memandang raja Dan berkata Baiklah tuanku Hamba akan menerima Tantangan ini Lalu Para pengawal Membawa Abu Nawas Ke sebuah ruangan Gelap yang besar Dan hanya memiliki Satu pintu Setelah pintu terkunci Dari luar Abu Nawas Mulai berfikir keras Ia menatap Sekeliling ruangan Yang gelap kulita Berusaha mencari Cara untuk bisa keluar Di saat yang sama Ia mendengar Suara para pengawal Yang menjaga Di luar pintu Membuat pelarian Semakin sulit Setelah beberapa lama Berfikir Abu Nawas Pun menemukan Sebuah ide yang cerdik Ia mulai Menggerakkan Kursi kayu Yang ada di ruangan itu Dan duduk Dengan tenang Kemudian Ia berteriak Dengan suara Yang sangat keras Tolong Tolong Ada kebakaran Di dalam sini Tolong cepat Buka pintunya Sebelum semuanya terbakar Teriakan Abu Nawas Membuat para pengawal Di luar panik Mereka mendengar Suara dari dalam Dan mulai mengira Bahwa ada bahaya Yang terjadi Salah satu pengawal Pun berfikir Jika benar Ada kebakaran Dan kita tidak Membuka pintu ini Maka kita yang Akan disalahkan Oleh sang raja Mereka memutuskan Untuk membuka pintu Agar bisa Memeriksa keadaan Di dalam Begitu pintu terbuka Abu Nawas Melompat keluar Dengan cepat Para pengawal terkejut Melihat Abu Nawas Keluar dari ruangan Tanpa ada Tanda-tanda Kebakaran sedikitpun Mereka sadar Bahwa telah tertipu Oleh kepandian Abu Nawas Namun mereka Tidak bisa Berbuat apa-apa Karena Perintah raja Sudah jelas Keesokan harinya Raja Harun Al-Rasyid Memanggil Abu Nawas Ke istana Dengan senyuman puas Raja berkata Aku mendengar Bahwa kau Berhasil keluar Dari hukuman itu Abu Nawas Bagaimana kau Bisa melakukannya Abu Nawas Tersenyum dan menjawab Ampun tuanku Hamba hanya Memanfaatkan keadaan Dan mencoba Untuk berfikir tenang Hamba tahu bahwa Satu-satunya Jalan keluar adalah Dengan membuat Para pengawal Membuka pintu itu Dari luar Maka Hamba pun Mengarang cerita Tentang kebakaran Raja tidak bisa Menahan Tawa mendengar Penjelasan Abu Nawas Ia merasa kagum Dengan kecerdikan Abu Nawas Dan sekaligus Menyadari Bahwa hukuman Seperti apapun Tak akan Mempan untuk Orang seperti dia Raja akhirnya Memaafkan Abu Nawas Dan menganggap Kejadian ini Sebagai hiburan semata Dari kejadian ini Tersebarlah Cerita tentang Kecerdikan Abu Nawas Yang berhasil Menyelamatkan Dari hukuman Sang Raja Masyarakat pun Mengambil hikmat Dari cerita ini Bahwa Kecerdasan Dan ketenangan Dalam berfikir Seringkali bisa Membantu seseorang Keluar dari masalah Bahkan yang terlihat Mustahil sekalipun Setelah kejadian itu Cerita tentang Kecerdikan Abu Nawas Dalam mengelabui Para pengawal Dan berhasil Keluar dari hukuman Raja Menyebar ke seluruh negeri Banyak orang Yang terkesima Dan semakin Kagum dengan Kecerdasan Abu Nawas Namun Di sisi lain Raja Harun Al-Rasid Merasa penasaran Sekaligus Terantang Untuk menguji Kembali Kecerdasan Abu Nawas Di dalam hatinya Raja ingin melihat Sampai sejauh mana Kepandaian Abu Nawas Dapat membantunya Keluar dari masalah Maka Raja Merencanakan Ujian baru Yang kali ini Lebih sulit Beberapa hari kemudian Raja kembali Memanggil Abu Nawas Ke istana Abu Nawas Yang sudah Mendunga ada sesuatu Yang akan terjadi Segera menemui Raja Dengan penuh Rasa hormat Ketika sampai Di hadapan Raja Abu Nawas pun Membeli salam Dan berkata Ampun tuanku Hamba Siap menerima perintah Raja tersenyum Recik dan berkata Abu Nawas Aku ingin melihat Apakah kecerdasanmu Kali ini Masih bisa Menyelamatkanmu Aku telah menyiapkan Hukuman baru Yang pasti akan Sulit kau hindari Jika kau bisa Lolos lagi Maka aku akan Memberimu hadiah besar Namun jika kau gagal Maka bersiaplah Menerima hukuman yang berat Abu Nawas Terdiam sejenak Tetapi Ia tidak menunjukkan Dan rasa gentar sedikitpun Dengan tenang Ia menjawab Baiklah tuanku Hamba akan Berusaha Sebaik mungkin Raja kemudian Mengungkapkan Hukuman yang telah Ia rencanakan Kali ini Abu Nawas Diperintahkan Untuk memasuki Sebuah sumur tua Yang sangat Dalam Dan sempit Di dasar sumur Tersebut hanya Ada satu tangga Tua dan rapuh Yang tidak akan Cukup kuat menahan Berat tubuh manusia Setelah Abu Nawas Turun Ke dasar sumur Para pengawal Akan mengambil Tangga tersebut Dan meninggalkannya Tanpa alat bantu Apapun Jika kau bisa Keluar dari sumur ini Tanpa bantuan Apapun Maka kau akan Kuakui Sebagai orang Tercerdas di negeri ini Kata Raja Sambil tertawa kecil Namun Jika kau gagal Maka bersiaplah Untuk tetap tinggal Di sana Untuk selama Lamanya Abu Nawas Pun diseret Ketepi sumur Oleh para pengawal Mereka memberinya Tangga Untuk turun Dan setelah Abu Nawas Sampai di dasar sumur Para pengawal Segera menarik Tangga tersebut Dan sekarang Abu Nawas Benar-benar Terkunci Di dalam sumur Yang sempit Dingin Dan tanpa Jalan keluar Di dalam kegelapan sumur Abu Nawas Berfikir keras Ia menyadari bahwa Tidak ada gunanya Memanggil bantuan Karena para pengawal Telah berjaga di atas Untuk memastikan Ia tidak Melarikan diri lagi Namun Dengan kecerdasan Telah berjaga Di atas Dan Dengan kecerdasan Dan ketenangannya Abu Nawas Mulai memikirkan Strategi lain Ia menyadari bahwa Kuncinya telah tak padam Menciptakan situasi Yang akan membuat Orang-orang di atas Berusaha untuk Menyelamatkannya Tanpa Menyadari Rencananya Setelah beberapa Waktu berlalu Abu Nawas Mulai Memuarkan suara keras Dari dalam sumur Ia berteriak Seolah-olah Melihat sesuatu Yang sangat menakutkan Di dalam sumur Suara teriakannya Begitu nyaring Hingga para pengawal Di atas Menjadi cemas Mereka saling Berpandangan Takut bahwa Sesuatu yang mengerikan Telah terjadi Pada Abu Nawas Tolong Ada ular Yang sangat besar Di dalam sini Cepat bantu aku Atau Kalian akan Dimarai oleh Raja Jika terjadi Apa-apa Pada Riku Teria Abu Nawas Sekuat tenaga Berpura-pura Dalam Bahaya yang besar Para pengawal Di atas Merasa panik Mereka takut Jika benar Ada sesuatu Yang membahayakan Abu Nawas Maka mereka akan Disalahkan oleh Sang Raja Mereka pun Segera memanggil Raja Harun Al-Rasid Dan menceritakan Situasi tersebut Raja yang merasa Curiga Namun tetap Khawatir Memerintahkan Para pengawal Untuk segera Menurunkan Tali panjang Kedalam sumur Untuk menyelamatkan Abu Nawas Namun Abu Nawas Tetap tidak Menaiki tali tersebut Sebaliknya Ia malah Terus berteriak Aku takut Tali ini Tidak cukup kuat Tolong bawa Tangga yang tadi Atau Aku Tidak akan Bisa keluar Dengan selamat Mendengar itu Para pengawal pun Bergegas Mengambil Tangga yang tadi Mereka bawa Dan menurunkannya Kembali ke dalam sumur Kali ini Mereka memegangi Tangga tersebut Agar kuat Dan tidak mudah jatuh Dengan kecerdikan Yang luar biasa Abu Nawas Segera Menaiki tangga tersebut Dan akhirnya Berhasil keluar dari sumur Sesampainya di atas Ia langsung berdiri Di hadapan raja Dengan wajah penuh Kemenangan Raja Harun Al-Rasid Hanya bisa terdiam Sambil menatap Abu Nawas Dengan takju Ia tidak bisa lagi Menahan tawa Dan berkata Abu Nawas Kau sungguh Orang yang luar biasa Kali ini Aku harus mengakui Bahwa kecerdasanmu Benar-benar Tidak ada Tandingannya Abu Nawas Membungku Dengan hormat Dan berkata Terima kasih Tuhanku Hamba hanya Berfikir Bahwa setiap Masalah Memiliki jalan Keluar Jika kita Berusaha Berfikir tenang Dan jernih Dan hamba Bersyukur Bahwa Allah Memberikan akal Kepada hamba Untuk keluar Dari kesulitan ini Raja Harun al-Rasid Yang kini Merasa puas Dengan kepandain Abu Nawas Akhirnya Memaafkan Segala tingkah Abu Nawas Dan memberinya Hadiah besar Sebagai tanda penghargaan Raja pun Mengakui Bahwa Abu Nawas Adalah salah satu Orang terceder Di kerajaan Yang patut dihormati Sejak hari itu Raja tidak lagi Mencoba Menguji Abu Nawas Dengan hukuman-hukuman Aneh Sebaliknya Ia Mulai menghargai Kecerdikan Abu Nawas Sebagai berkah Yang mendatangkan Hikmah Bagi dirinya Dan juga Kerajaan Setelah berhasil Keluar dari sumur Dengan kecerdikan Setelah berhasil Keluar dari sumur Dengan kecerdikan Yang mengagumkan Abu Nawas Menerima Hadiah besar Dari Raja Harun al-Rasid Namun Kejadian ini Menjadi Bahan perbincangan Di seluruh negeri Dan kisah Abu Nawas Yang selalu berhasil Menghindari hukuman Sang Raja pun Menyebar kemana-mana Banyak orang Merasa kagum Tetapi ada pula Yang iri Dan bahkan Memandang sinis Beberapa penasihat Kerajaan Yang merasa Kedudukan mereka Terancam oleh Perhatian Raja Kepada Abu Nawas Merasa tidak nyaman Dengan Kedekatan Raja Dan juga Abu Nawas Beberapa hari Kemudian Salah satu penasihat Yang paling iri Terhadap Abu Nawas Menemui Raja Dan mengusulkan Rencana risik Untuk menguji Kecerdasan Abu Nawas Sekali lagi Tuanku Kata penasihat itu Abu Nawas Memang cerdik Tetapi Apakah ia bisa Menghindari Ujian yang Lebih sulit Ia selalu Lawas dari hukuman Karena kita Memberinya Kesempatan Tapi bagaimana Jika Kali ini Kita memberinya Ujian Tanpa dia sadari Raja Yang juga Ingin tahu Batas kemampuan Abu Nawas Merasa tertarik Dengan ide tersebut Maka Mereka pun Merencanakan Sebuah jebakan Yang lebih halus Raja Mengirimkan Utusan Kepada Abu Nawas Dengan pesan Undangan Jamuan makan Malam Di istana Sebagai Tamu kehormatan Raja Mengatakan Bahwa Abu Nawas Harus datang Sendirian Tanpa Memberitahukan Siapapun Abu Nawas Merasa undangan Itu agak aneh Tetapi Karena Datang langsung Dari Raja Ia pun Datang Menaruh curiga Pada malam Yang ditentukan Abu Nawas Tiba di istana Disambut Dengan Kemegahan Yang luar biasa Meja makan Sudah dipenuhi Makanan yang lezat Dan Raja Harun Arasid Duduk Di singgah sana Tampak ramah Dan bersaja Aku ingin Ngobrol Lebih dekat Dengan Abu Nawas Kita akan Menikmati Malam ini Bersama Sebagai Sahabat Kata Raja Abu Nawas Yang memang Terbiasa Dengan Keramahan Sang Raja Menyambut Undangan itu Dengan senang hati Dan mereka pun Mulai berbincang Bincang Sambil Menikmati Hidangan Namun Di tengah Pertemuan Tiba-tiba Raja mulai Mengajukan Pertanyaan yang Aneh Abu Nawas Katakan Padaku Bagaimana Pendapatmu Tentang Keadilan Di kerajaan ini Tanyanya Abu Nawas Merasa Pertanyaan ini Menjebak Tetapi Ia menjawab Dengan bijak Ampun Tuhanku Keadilan Di negeri ini Sudah sangat Baik Dan membawa Kesejahteraan Kesejahteraan Bagi rakyat Semua orang Merasakan Kemakmuran Dan Pelindungan Yang Anda Berikan Raja Tersenyum Dan Melanjutkan Pertanyaan Yang Lebih Menantang Lalu Menurutmu Apakah Aku adalah Raja Yang Bijaksana Dan Tidak Pernasalah Abu Nawas Mulai Merasakan Adanya Niat Tersembunyi Dari Pertanyaan Itu Tetapi Ia tahu Bahwa Ia harus Berhati-hati Tuhanku Manusia Adalah Makhluk Yang Tak luput Dari Kesalahan Namun Sebagai Pemimpin Anda Memiliki Kebijaksanaan Yang Luar Biasa Jika Ada Kesalahan Saya Yakin Itu Hanyalah Bagian Dari Pembelajaran Raja Merasa Cukup Puas Dengan Jawaban Abu Nawas Tetapi Penasihat Yang Iri Itu Tidak Puas Ia Ingin Abu Nawas Merasa Terpojok Dengan Sedikit Rasa Iri Dan Lijik Penasihat Itu Menambahkan Tapi Abu Nawas Jika Engkau Sungguh-sungguh Mengagumi Kebijaksanaan Sang Raja Buktikanlah Kesetiaanmu Kami akan Memberimu Tugas yang Kecil Tanpa Diberi Kesempatan Untuk Menolak Abu Nawas Langsung Diminta Untuk Tinggal Di Istana Selama Tujuh Hari Tanpa Meninggalkan Ruangan Istana Sama Sekali Raja Ingin Tahu Apakah Abu Nawas Bisa Setia Tanpa Mempertanyakan Perintahnya Selama Tujuh Hari Abu Nawas Menjalani Hari-hari Penuh Keheningan Di Istana Meski Merasa Terkekang Ia Tetap Mematuhi Perintah Raja Tetapi Pada Hari Ketujuh Raja Kembali Datang Dan Berkata Kepada Abu Nawas Tugasmu Telah Selesai Kini Kau Boleh Pulang Ke Rumah Setibanya Di rumah Abu Nawas Merasa Ada yang Aneh Rumahnya Tampak Berbeda Segala Perabot Dan Harta Bendanya Lenyap Abu Nawas Baru Menyadari Bahwa Para Musuhnya Di Istana Sengaja Menggunakan Kesempatan Ini Untuk Menuduh Abu Nawas Meninggalkan Rumah Secara Sukarela Dan Semua Harta Benda Yang Ditinggalkannya Disita Oleh Kerajaan Dengan Alasan Untuk Kepentingan Negara Dengan Kecewa Abu Nawas Menemui Seraja Untuk Meminta Penjelasan Namun Raja Yang Telah Dipengaruhi Oleh Penasihat Yang Licik Malah Berkata Abu Nawas Bukankah Sudah Seharusnya Seorang Bijak Seperti Dirimu Menerima Bahwa Hidup Ini Tak Selalu Adil Abu Nawas Menyadari Bahwa Ini Adalah Jebakan Nain Dan Ia Tahu Satu-satunya Cara Untuk Mendapatkan Kembali Harta Bendanya Adalah Dengan Cara Kecerdikan Ia Pun Mengajukan Permintaan Kepada Sang Raja Tuanku Jika Memang Itu Keputusan Anda Hamba Relah Tapi Izinkanlah Hamba Tinggal Selama Satu Minggu Lagi Di Rumah Hamba Sebelum Seluruh Isinya Diambil Oleh Kerajaan Raja Menyetujui Permintaan Abunawas Dan Abunawas Segera Pulang Dalam Waktu Satu Minggu Tersebut Abunawas Membuat Pengumuman Di Seluruh Kota Bahwa Ia Akan Mengadakan Pesta Perpisahan Besar-besaran Orang-orang Dari Segala Penjuru Datang Ke Rumah Abunawas Menikmati Makanan Dan Juga Minuman Serta Dihibur Dengan Cerita-cerita Lucu Yang Ia Bawakan Di Akhir Pesta Sebagai Hadiah Untuk Kalian Yang Telah Hadir Aku Meminjamkan Rumah Ini Kepada Kalian Silahkan Gunakan Selama Sebulan Penuh Dan Aku Hanya Meminta Kalian Untuk Merawatnya Dengan Baik Para Tamu Pun Setuju Dan Merasa Senang Ketika Para Penasihat Datang Untuk Menyita Rumah Tersebut Mereka Terkejut Melihat Rumah Itu Penuh Dengan Orang-orang Yang Mengaku Telah Mendapat Izin Dari Abu Nawas Untuk Tinggal Para Penasihat Tidak Dapat Mengusir Mereka Karena Mereka Memiliki Hak Tinggal Sementara Dari Abu Nawas Ketika Berita Ini Sampai Kepada Sang Raja Ia Tak Kuasa Menahan Tawa Raja Akhirnya Menyadari Bahwa Kecerdikan Abu Nawas Tak Terbatas Dengan Penuh Kagum Raja Berkata Abu Nawas Aku Tak Pernah Bertemu Orang Secerdik Dirimu Kecerdikan Memang Tak Tertandingi Dan Mulai Saat Ini Aku Berjanji Tak Akan Mencoba Menguji Atau Menghukumu Lagi Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Terima Kasih Tuhanku Sesungguhnya Kecerdikan Ini Hanyalah Anugrah Allah Yang Harus Sambah Gunakan Untuk Kebaikan Dan Juga Kebenaran Sejak Saat Itu Abu Nawas Tidak Lagi Diganggu Oleh Para Penasihat Kerajaan Ia Hidup Dengan Damai Dan Terus Membagikan Hikmah Dan Kecerdasannya Kepada Rakyat Menjadi Sosok Yang Dihormati Dan Dijadikan Teradan Di Seluruh Negeri Tama Pada Suatu Hari Raja Harun Al-Rasid Merasa Tersinggung Oleh Prilakwa Benawas Seperti Biasa Benawas Dikenal Sebagai Sosok Yang Sering Berbuat Ulah Dan Menguarkan Kata-kata Yang Kadang Terdengar Menggelikan Namun Syarat Makna Walaupun Raja Sering Menikmati Kecerdikan Abu Nawas Kali Ini Tingkahnya Dianggap Keterlaluan Dan Membuasang Raja Marah Raja Pun Memutuskan Untuk Memberi Hukuman Yang Dianggap Dapat Memberikan Pelajaran Bagi Abu Nawas Agar Tidak Sembarangan Dalam Berucap Raja Memanggil Para Pengawalnya Dan Segera Memerintahkan Mereka Untuk Membawa Abu Nawas Ke Istana Abu Nawas Yang Tidak Tahu Apa-apa Segera Dihadapkan Kepada Raja Dengan Penuh Rasa Heran Raja Menatap Abu Nawas Dengan Pandangan Yang Tajam Dan Berkata Abu Nawas Kali Ini Kamu Telah Melewati Batas Kau Tahu Bahwa Aku Selalu Sabar Dengan Ulahmu Tapi Kau Telah Memper Malukanku Di Apa Yang Telah Hamba Perbuat Hingga Tuhanku Begitu Marah Kepada Hamba Raja Menjawab Dengan Nada Yang Tegas Kau Telah Berbicara Tentang Hal-hal Yang Membuatku Dipermalukan Untuk Itu Aku Telah Memutuskan Untuk Memberimu Hukuman Yang Akan Membuatmu Jerah Tapi Karena Aku Tahu Kau Cukup Cerdik Aku Akan Memberimu Kesempatan Jika Kau Bisa Keluar Dari Hukuman Ini Dengan Kecerdasan Maka Aku Akan Memaaf Kan Namun Jika Kau Gagal Maka Jangan Harap Bisa Keluar Dari Sini Hidup Hidup Abu Nawas Pun Berfikir Keras Ia Tahu Bahwa Raja Tidak Main Main Kali Ini Setelah Berfikir Sejenak Ia Bertanya Baik Lah Tuanku Hamba Akan Merima Hukuman Ini Namun Bolehkah Hamba Tahu Bentuk Hukuman Apa Yang Akan Hamba Jalani Raja Tersenyum Lecik Dan Berkata Kau Akan Dimasukkan Ke Dalam Ruangan Gelap Dan Dijaga Oleh Dua Pengawal Di Luar Pintu Di Dalam Ruangan Itu Tidak Ada Pintu Lain Selain Pintu Masuknya Dan Kau Hanya Punya Waktu Semalam Untuk Mencari Cara Keluar Jika Kau Berhasil Kau Bebas Jika Memandang Raja Dan Berkata Baiklah Tuanku Hamba Akan Menerima Tantangan Ini Lalu Para Pengawal Membawa Abu Nawas Ke Sebuah Ruangan Gelap Yang Besar Dan Hanya Memiliki Satu Pintu Setelah Pintu Terkunci Dari Luar Abu Nawas Mulai Berfikir Keras Ia Menatap Sekeliling Ruangan Yang Gelap Gulita Berusaha Mencari Cara Untuk Bisa Keluar Di Saat Sama Ia Mendengar Suara Para Pengawal Yang Menjaga Di Luar Pintu Membuat Pelarian Semakin Sulit Setelah Beberapa Lama Berfikir Abu Nawas Pun Menemukan Sebuah Ide Yang Cerdik Ia Mulai Menggerakkan Kursi Kayu Yang Ada Di Ruangan Itu Dan Duduk Dengan Tenang Kemudian Ia Berteriak Dengan Suara Yang Sangat Keras Tolong Tolong Ada Kenapa Abu Nawas Membuat Para Pengawal Di Luar Panik Mereka Mendengar Suara Dari Dalam Dan Mulai Mengira Bahwa Ada Bahaya Yang Terjadi Salah Satu Pengawal Pun Berfikir Jika Benar Ada Kebekaran Dan Kita Tidak Membuka Pintu Ini Maka Kita Yang Akan Disalahkan Oleh Sang Raja Mereka Memutuskan Untuk Membuka Pintu Agar Bisa Memerisaka Dan Di Dalam Begitu Pintu Terbuka Abu Nawas Melompat Keluar Dengan Cepat Para Pengawal Terkejut Melihat Abu Nawas Keluar Dari Ruangan Tanpa Ada Tanda Kebekaran Sedikit Pun Mereka Sadar Bahwa Telah Tertipu Oleh Kepandian Abu Nawas Namun Mereka Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Karena Perintah Raja Sudah Jelas Keesokan Harinya Raja Harun Al-Rasyid Memanggil Abu Nawas Berkata Aku Mendengar Bahwa Kau Berhasil Keluar Dari Hukuman Itu Abu Nawas Bagaimana Kau Bisa Melakukannya Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Ampun Tuhanku Hamba Hanya Memanfaatkan Keadaan Dan Mencoba Untuk Berfikir Tenang Hamba Tau Bahwa Satu-satunya Jalan Keluar Adalah Dengan Membuat Para Pengawal Memuka Pintu Itu Dari Luar Maka Hamba Pun Mengarang Cerita Tentang Kebakaran Raja Tidak Bisa Menahan Tawa Mendengar Penjelasan Abu Nawas Ia Merasa Kagum Dengan Kecerdikan Abu Nawas Dan Sekaligus Menyadari Bahwa Hukuman Seperti Apapun Tak Akan Mempan Untuk Orang Seperti Dia Raja Akhirnya Memaafkan Abu Nawas Dan Menganggap Kejadian Ini Sebagai Hiburan Semata Dari Kejadian Ini Tersebar Cerita Tentang Kecerdikan Abu Nawas Yang Berhasil Menyelamatkan Dari Hukuman Sang Raja Masyarakat Pun Mengambil Hikmat Dari Cerita Ini Bahwa Kecerdasan Dan Ketenangan Dalam Berfikir Seringkali Bisa Membantu Seseorang Keluar Dari Masalah Bahkan Yang Terlihat Mustahil Sekalipun Setelah Kejadian Itu Cerita Tentang Kejadian Abu Nawas Dalam Mengelabui Para Pengawal Dan Berhasil Keluar Dari Hukuman Raja Menyebar Ke Seluruh Negeri Banyak Orang Yang Terkesima Dan Semakin Kagum Dengan Kecerdasan Abu Nawas Namun Di Sisi Lain Raja Harun Al-Rasid Merasa Penasaran Sekalius Terantang Untuk Menguji Kembali Kecerdasan Abu Nawas Di Dalam Hatinya Raja Ingin Melihat Sampai Sejauh Mana Kepandain Abu Nawas Dapat Membantunya Keluar Dari Masalah Maka Raja Merencanakan Ujian Baru Yang Kali Ini Lebih Sulit Beberapa Hari Kemudian Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istana Abu Nawas Yang Sudah Mendunga Ada Sesuatu Yang Angkat Terjadi Segera Menemui Raja Dengan Penuh Rasa Hormat Ketika Sampai Di Hadapan Raja Abu Nawas Pun Membeli Salam Dan Berkata Ampun Tuhanku Hamba Siap Menerima Perintah Raja Ia tersenyum Lecik Dan Berkata Abu Nawas Aku Ingin Melihat Apakah Kecerdasan Mukali Ini Masih Bisa Menyelamatkan Mu Aku Telah Menyiapkan Hukuman Baru Yang Pasti Akan Sulit Kau Hindari Jika Kau Bisa Lolos Lagi Maka Aku Akan Memberimu Hadiah Besar Namun Jika Kau Gagal Maka Bersiaplah Menerima Hukuman Yang Berat Abu Nawas Terdiam Sejenak Tetapi Ia Tidak Menunjukkan Rasa Gentar Sedikitpun Dengan Tenang Ia Menjawab Baiklah Tuanku Hamba Akan Berusaha Sebaik Mungkin Raja Kemudian Mengungkapkan Hukuman Yang Telah Ia Rencanakan Kali Ini Abu Nawas Diperintahkan Untuk Memasuki Sebuah Sumur Tua Yang Sangat Dalam Dan Sempit Di Dasar Sumur Tersebut Hanya Ada Satu Tangga Tua Dan Tidak Akan Cukup Kuat Menahan Berat Tubuh Manusia Setelah Abu Nawas Turun Ke Dasar Sumur Para Pengawal Akan Mengambil Tangga Tersebut Dan Meninggalkannya Tanpa Alat Bantu Apapun Jika Kau Bisa Keluar Dari Sumur Ini Tanpa Bantuan Apapun Maka Kau Akan Kuakui Sebagai Orang Tercerdas Di Negeri Ini Kata Raja Sambil Tertawa Kecil Namun Jika Kau Gagal Maka Bersiaplah Untuk Tetap Tinggal Di Sana Untuk Selama Lamanya Abu Nawas Pun Diseret Ketepi Sumur Oleh Para Pengawal Mereka Memberinya Tangga Untuk Turun Dan Setelah Abu Nawas Sampai Di Dasar Sumur Para Pengawal Segera Menarik Tangga Tersebut Dan Sekarang Abu Nawas Benar-benar Terkunci Di Dalam Sumur Yang Sempit Dingin Dan Tanpa Jalan Keluar Di Dalam Kegelapan Sumur Abu Nawas Berfikir Keras Ia Menyadari Bahwa Tidak Ada Gunanya Memanggil Bantuan Karena Para Pengawal Telah Berjaga Di Atas Untuk Memastikan Ia Tidak Melarikan Diri Lagi Namun Dengan Kecerdasan Telah Berjaga Di Atas Dan Dengan Kecerdasan Dan Ketenangannya Abu Nawas Mulai Memikirkan Strategi Ia Menyadari Bahwa Kuncinya Terletak Pada Menciptakan Situasi Yang Akan Membuat Orang Orang Di Atas Usaha Untuk Menyelamatkannya Tanpa Menyadari Rencananya Setelah Beberapa Waktu Berlalu Abu Nawas Mulai Memuarkan Suara Keras Dari Dalam Sumur Ia Berteriak Seolah Melihat Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Di Dalam Sumur Suara Teriak Begitu Nyaring Hingga Para Pengawal Di Atas Menjadi Cemas Mereka Saling Berpandangan Takut Bahwa Sesuatu Yang Mengerikan Telah Terjadi Pada Abu Nawas Tolong Ada Ular Yang Sangat Besar Di Dalam Sini Cepat Bantu Aku Atau Kalian Akan Dimarai Oleh Raja Jika Terjadi Apa Pada Riku Teriak Abu Nawas Seku Tenaga Berpura Pura Dalam Bahaya Yang Besar Para Pengawal Di Atas Merasa Panik Mereka Takut Jika Benar Ada Sesuatu Yang Membahayakan Abu Nawas Maka Mereka Akan Disalahkan Oleh Sang Raja Mereka Pun Segera Memanggil Raja Harun Al-Rasid Dan Menceritakan Situasi Tersebut Raja Yang Merasa Curiga Namun Tetap Khawatir Memerintahkan Para Pengawal Untuk Segera Menurunkan Tali Panjang Kedalam Sumur Untuk Abunawas Tetap Tidak Menaiki Tali Tersebut Sebaliknya Ia Malah Terus Berteriak Aku Takut Tali Ini Tidak Cukup Kuat Tolong Bawa Tangga Yang Tadi Atau Aku Tidak Akan Bisa Keluar Dengan Selamat Mendengar Itu Para Pengawal Pun Bergegas Mengambil Tangga Yang Tadi Mereka Bawa Dan Menurunkannya Kembali Kedalam Sumur Kali Ini Mereka Memegangi Tangga Tersebut Agar Kuat Dan Tidak Mudah Jatuh Dengan Kecerdikan Yang Luar Biasa Abunawas Segera Menaiki Tangga Tersebut Dan Akhirnya Berhasil Keluar Dari Sumur Sesampainya Di Atas Ia Langsung Berdiri Di Hadapan Raja Dengan Wajah Penuh Kemenangan Raja Harun Al-Rasid Hanya Bisa Terdiam Sambil Menatap Abunawas Dengan Takju Ia Tidak Kecerdasanmu Benar-benar Tidak Ada Tandingannya Abunawas Membungkuh Dengan Hormat Dan Berkata Terima Kasih Tuanku Hamba Hanya Berfikir Bahwa Setiap Masalah Memiliki Jalan Keluar Jika Kita Berusaha Berfikir Tenang Dan Jernih Dan Hamba Bersyukur Bahwa Allah Memberikan Akal Kepada Hamba Untuk Keluar Dari Kesulitan Ini Raja Harun Al-Rasid Yang Kini Merasa Puas Dengan Kepandain Abunawas Akhirnya Memaafkan Segala Tingkah Abunawas Dan Memberinya Hadiah Besar Sebagai Tanda Penghargaan Raja Pun Mengakui Bahwa Abunawas Adalah Salah Satu Orang Tercedar Jadi Kerajaan Yang Patut Dihormati Sejak Hari Itu Raja Tidak Lagi Mencoba Menguji Abunawas Dengan Hukuman Hukuman Aneh Sebaliknya Ia Mulai Menghargai Kecerdikan Kerajaan Setelah Berhasil Keluar Dari Sumur Dengan Kecerdikan Setelah Berhasil Keluar Dari Sumur Dengan Kecerdikan Yang Mengagumkan Abunawas Menerima Hadiah Besar Dari Raja Harun Al-Rasid Namun Kejadian Ini Menjadi Bahan Perbincangan Di Seluruh Negeri Dan Kisah Abunawas Yang Selalu Berhasil Menghindari Hukuman Sang Raja Pun Menyebar Kemana Mana Banyak Orang Merasa Kagum Tetapi Ada Pula Yang Iri Dan Bahkan Memandang Sinis Beberapa Penasihat Kerajaan Yang Merasa Kedudukan Mereka Terancam Oleh Perhatian Raja Kepada Abunawas Merasa Tidak Nyaman Dengan Kedekatan Raja Dan Juga Abunawas Beberapa Hari Kemudian Salah Satu Penasihat Yang Paling Iri Terhadap Abunawas Menemui Raja Dan Mengusulkan Rencana Resik Untuk Menguji Kecerdasan Abunawas Sekali Lagi Tuanku Kata Penasihat Itu Abunawas Memang Cerdik Tetapi Apakah Ia Bisa Menghindari Ujian Yang Lebih Sulit Ia Selalu Lawas Dari Hukuman Karena Kita Memberinya Kesempatan Tapi Bagaimana Jika Kali Ini Kita Memberinya Ujian Tanpa Dia Sadari Raja Yang Juga Ingin Tahu Batas Kemampuan Abunawas Merasa Tertarik Dengan Ide Tersebut Maka Mereka Pun Merencanakan Sebuah Jebakan Yang Lebih Halus Raja Mengirimkan Utusan Kepada Abunawas Dengan Pesan Undangan Jamuan Makan Malam Di Istana Sebagai Tamu Kehormatan Raja Mengatakan Bahwa Abunawas Harus Datang Sendirian Tanpa Memberitahukan Siapapun Abunawas Merasa Undangan Itu Agak Aneh Tetapi Karena Datang Langsung Dari Raja Ia Pun Datang Menaruh Curiga Pada Malam Yang Ditentukan Abunawas Tiba Di Istana Disambut Dengan Kemegahan Yang Luar Biasa Meja Makan Sudah Dipenuhi Makan Yang Lezat Dan Raja Harun Arasid Duduk Di Singgasana Tampak Ramah Dan Bersaja Aku In Ngobrol Lebih Dekat Dengan Abunawas Kita Akan Menikmati Malam Ini Bersama Sebagai Sahabat Keramahan Sahraja Menyambut Undangan Itu Dengan Senang Hati Dan Mereka Pun Mulai Berbincang Sambil Menikmati Hidangan Namun Di Tengah Pertemuan Tiba-tiba Raja Mulai Mengajukan Pertanyaan Yang Aneh Abunawas Katakan Padaku Bagaimana Pendapatmu Tentang Keadilan Di Kerajaan Ini Tanyanya Abunawas Merasa Pertanyaan Ini Menjebak Tetapi Ia Menjawab Dengan Bijak Keadilan Di Negeri Ini Sudah Sangat Baik Dan Membawa Kesejahteraan Bagi Rakyat Semua Orang Merasakan Kemakmuran Dan Pelindungan Yang Anda Berikan Raja Tersenyum Dan Melanjutkan Pertanyaan Yang Lebih Menantang Lalu Menurutmu Apakah Aku adalah Raja Yang Bijaksana Dan Tidak Pernasalah Abunawas Mulai Merasakan Adanya Niat Tersembunyi Dari Pertanyaan Itu Tetapi Ia Tau Bahwa Ia Harus Berhati-hati Tuhanku Manusia Adalah Makhluk Yang Tak Luput Dari Kesalahan Namun Sebagai Pemimpin Anda Memiliki Kebijaksanaan Yang Luar Biasa Jika Ada Kesalahan Saya Yakin Itu Hanyalah Bagian Dari Pembelajaran Raja Raja Merasa Cukup Puas Dengan Jawaban Abunawas Tetapi Penasihat Yang Iri Itu Tidak Puas Ia Ingin Abunawas Merasa Terpojok Dengan Sedikit Rasa Iri Dan Lijik Penasihat Itu Menambahkan Tapi Abunawas Jika Engkau Sungguh-sungguh Mengagumi Kebijaksanaan Sang Raja Buktikanlah Kesetiaan Kami Akan Memberimu Tugas Yang Kecil Tanpa Diberi Kesempatan Untuk Menolak Abunawas Langsung Diminta Untuk Tinggal Di Istana Selama Tujuh Hari Tanpa Meninggalkan Ruangan Istana Sama Sekali Raja Ingin Tahu Apakah Abunawas Bisa Setia Tanpa Mempertanyakan Perintahnya Selama Tujuh Hari Abunawas Menjalani Hari-hari Penuh Keheningan Di Istana Meski Merasa Terkekang Ia Tetap Mematuhi Perintah Raja Tetapi Pada Hari Kembali Datang Dan Berkata Kepada Abunawas Tugasmu Telah Selesai Kini Kau Boleh Pulang Ke Rumah Setibanya Di Rumah Abunawas Merasa Ada Yang Aneh Rumahnya Tampak Berbeda Segala Perabot Dan Harta Bendanya Lenyap Abunawas Baru Menyadari Bahwa Para Musuhnya Di Istana Sengaja Menggunakan Kesempatan Ini Untuk Menuduh Abunawas Meninggalkan Rumah Secara Penjelasan Untuk Kepentingan Negara Dengan Kecewa Abunawas Menemui Seraja Untuk Meminta Penjelasan Namun Raja Yang Telah Dipengaruhi Oleh Penasihat Yang Licik Malah Berkata Abunawas Bukankah Sudah Seharusnya Seorang Bijak Seperti Dirimu Menerima Bahwa Hidup Ini Tak Selalu Adil Abunawas Menyadari Bahwa Ini Adalah Jebakan Nain Dan Ia Tahu Satu-satunya Cara Untuk Mendapatkan Kembali Harta Bendanya Adalah Dengan Cara Kecerdikan Ia Pun Mengajukan Permintaan Kepada Sang Raja Tuhanku Jika Memang Itu Keputusan Anda Hamba Relah Tapi Izinkanlah Hamba Tinggal Selama Satu Minggu Lagi Di Rumah Hamba Sebelum Seluruh Isinya Diambil Oleh Kerajaan Raja Menyetujui Perminta Abunawas Dan Abunawas Segera Dalam Waktu Satu Minggu Tersebut Abunawas Membuat Pengumuman Di Seluruh Kota Bahwa Ia Akan Mengadakan Pesta Perpisahan Besar-besaran Orang-orang Dari Segala Penjuru Datang Ke Rumah Abunawas Menikmati Makanan Dan Juga Minuman Serta Dihibur Dengan Cerita-cerita Lucu Yang Ia Bawakan Di Akhir Pesta Abunawas Berkata Kepada Para Tamu Sebagai Hadiah Untuk Aku Meminjamkan Rumah Ini Kepada Kalian Silahkan Gunakan Selama Sebulan Penuh Dan Aku Hanya Meminta Kalian Untuk Merawatnya Dengan Baik Para Tamu Pun Setuju Dan Merasa Senang Ketika Para Penasihat Datang Untuk Menyitar Rumah Tersebut Mereka Terkejut Melihat Rumah Itu Penuh Dengan Orang-orang Yang Mengaku Telah Mendapat Izin Dari Abunawas Untuk Tinggal Para Penasihat Abunawas Ketika Berita Ini Sampai Kepada Sang Raja Ia Tak Kuasa Menahan Tawa Raja Akhirnya Menyadari Bahwa Kecerdikan Abunawas Tak Terbatas Dengan Penuh Kagum Raja Berkata Abunawas Aku Tak Pernah Bertemu Orang Secerdik Dirimu Kecerdikan Memang Tak Tertandingi Dan Mulai Saat Ini Aku Berjanji Tak Akan Mencoba Menguji Atau Menghukumu Lagi Abunawas Tersenyum Dan Berkata Terima Kasih Tuhanku Sesungguhnya Kecerdikan Ini Hanyalah Anugerah Allah Yang Harus Sambah Gunakan Untuk Kebaikan Dan Juga Kebenaran Sejak Saat Itu Abunawas Tidak Lagi Diganggu Oleh Para Penasihat Kerajaan Ia Hidup Dengan Damai Dan Terus Membagikan Hikmah Dan Kecerdasannya Kepada Rakyat Menjadi Sosok Yang Dihormati Dan Dijadikan Teradan Di Seluruh Negeri Tama Pada Suatu Hari Raja Harun Al-Rasid Merasa Tersinggung Oleh Perilaku Abunawas Seperti Biasa Abunawas Dikenal Sebagai Sosok Yang Sering Berbuat Ulah Dan Mengeluarkan Kata-kata Yang Kadang Terdengar Menggelikan Namun Syarat Makna Walaupun Raja Sering Menikmati Kecerdikan Abunawas Kali Ini Tingkahnya Dianggap Keterlaluan Dan Membuasang Raja Marah Raja Pun Memutuskan Untuk Memberi Hukuman Yang Dianggap Dapat Memberikan Pelajaran Bagi Abunawas Agar Tidak Sembarangan Dalam Berucap Raja Memanggil Para Pengawalnya Dan Segera Memperintahkan Mereka Untuk Membawa Abunawas Ke Istana Abunawas Yang Tidak Tahu Apa-apa Segera Dihadapkan Kepada Raja Dengan Penuh Rasa Heran Raja Menatap Abunawas Dengan Pandangan Yang Tajam Dan Berkata Abunawas Kali ini Kamu Telah Melewati Batas Kau Tahu Bahwa Aku Selalu Sabar Dengan Ulahmu Tapi Kali Ini Kau Telah Mempermalukanku Di Hadapan Banyak Orang Dengan Penuh Rasa Ingin Tahu Abunawas Bertanya Ampun Tuhanku Kalau Boleh Hamba Tahu Kesalahan Apa Yang Telah Hamba Perbuat Hingga Tuhanku Begitu Marah Kepada Hamba Raja Menjawab Dengan Nada Yang Tegas Kau Telah Berbicara Tentang Hal-hal Yang Membuatku Dipermalukan Untuk Itu Aku Telah Memutuskan Untuk Memberimu Hukuman Yang Akan Membuatmu Jerah Tapi Karena Aku Tahu Kau Cukup Cerdik Aku Akan Memberimu Kesempatan Jika Kau Bisa Keluar Dari Hukuman Ini Dengan Gagal Maka Jangan Harap Bisa Keluar Dari Sini Hidup Hidup Abu Nawas Pun Berfikir Keras Ia Tahu Bahwa Raja Tidak Main Kali Ini Setelah Berfikir Sejenak Ia Bertanya Baik Lah Tuhanku Hamba Akan Merima Hukuman Ini Namun Bolehkah Hamba Tahu Bentuk Hukuman Apa Yang Akan Hamba Jalani Raja Tersenyum Lecik Dan Berkata Kau Akan Dimasukkan Kedalam Ruangan Gelap Dan Dijaga Oleh Dua Pengawal Di Luar Pintu Di Dalam Ruangan Itu Tidak Ada Pintu Lain Selain Pintu Masuknya Dan Kau Hanya Punya Waktu Semalam Untuk Mencari Cara Keluar Jika Kau Berhasil Kau Bebas Jika Tidak Maka Kau Akan Tetap Terkurung Di Dalam Sana Abu Nawas Memandang Raja Dan Berkata Baiklah Tuhanku Hamba Akan Menerima Tantangan Ini Lalu Para Pengawal Membawa Abu Nawas Ke Sebuah Ruangan Gelap Yang Besar Dan Hanya Memiliki Satu Pintu Setelah Pintu Terkunci Dari Luar Abu Nawas Mulai Berfikir Keras Ia Menatap Sekeliling Ruangan Yang Gelap Kulita Berusaha Mencari Cara Untuk Bisa Keluar Di Saat Yang Sama Ia Mendengar Suara Para Pengawal Yang Menjaga Di Luar Pintu Membuat Pelarian Semakin Sulit Setelah Beberapa Lama Berfikir Abu Nawas Pun Menemukan Sebuah Ide Yang Cerdik Ia Mulai Menggerakkan Kursi Kayu Yang Ada Di Ruangan Itu Dan Duduk Dengan Tenang Kemudian Ia Berteriak Dengan Suara Yang Sangat Keras Tolong Tolong Ada Kebakaran Di Dalam Sini Tolong Cepat Buka Pintunya Sebelum Semuanya Terbakar Teriakan Abu Nawas Membuat Para Pengawal Di Luar Panik Mereka Mendengar Suara Dari Dalam Dan Mulai Mengira Bahwa Ada Bahaya Yang Terjadi Salah Satu Pengawal Pun Berfikir Jika Benar Ada Kebakaran Dan Kita Tidak Membuka Pintu Ini Maka Kita Yang Akan Disalahkan Oleh Sang Raja Mereka Memputuskan Untuk Membuka Pintu Agar Bisa Memeriksa Keadaan Di Dalam Begitu Pintu Terbuka Abu Nawas Melompat Keluar Dengan Cepat Para Pengawal Terkejut Melihat Abu Nawas Keluar Dari Ruangan Tanpa Ada Tanda Kebakaran Sedikit Pun Mereka Sadar Bahwa Telah Tertipu Oleh Kepandian Abu Nawas Namun Mereka Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Karena Perintah Raja Sudah Jelas Keesokan Abu Nawas Ke Istana Dengan Senyuman Puas Raja Berkata Aku Mendengar Bahwa Kau Berhasil Keluar Dari Hukuman Itu Abu Nawas Bagaimana Kau Bisa Melakukannya Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Ampun Tuhanku Hamba Hanya Memanfaatkan Keadaan Dan Mencoba Untuk Berfikir Tenang Hamba Tau Bahwa Satu-satunya Jalan Keluar Adalah Dengan Membuat Para Pengawal Memuka Pintu Itu Dari Luar Maka Hamba Pun Mengarang Cerita Tentang Kebakaran Raja Tidak Bisa Menahan Tawa Mendengar Penjelasan Abu Nawas Ia Merasa Kagum Dengan Kecerdikan Abu Nawas Dan Sekaligus Menyadari Bahwa Hukuman Seperti Apapun Tak Akan Mempan Untuk Orang Seperti Dia Raja Akhirnya Memaafkan Abu Nawas Dan Menganggap Kejadian Ini Sebagai Hiburan Semata Dari Kejadian Ini Tersebarlah Cerita Tentang Kecerdikan Abu Nawas Yang Berhasil Menyelamatkan Dari Hukuman Sang Raja Masyarakat Pun Mengambil Hikmat Dari Cerita Ini Bahwa Kecerdasan Dan Ketenangan Dalam Berfikir Seringkali Bisa Membantu Seseorang Keluar Dari Masalah Bahkan Yang Terlihat Mustahil Sekalipun Setelah Kejadian Itu Cerita Tentang Kecerdikan Abu Nawas Dalam Mengelabui Para Pengawal Dan Berhasil Keluar Dari Hukuman Raja Menyebar Ke Seluruh Negeri Banyak Orang Yang Terkesima Dan Semakin Kagum Dengan Kecerdasan Abu Nawas Namun Di Sisi Lain Raja Harun Al-Rasid Merasa Penasaran Sekalih Terantang Untuk Menguji Kembali Kecerdasan Abu Nawas Di Dalam Hatinya Raja Ingin Melihat Sampai Sejauh Mana Kepandian Abu Nawas Dapat Membantunya Keluar Dari Masalah Maka Raja Merencanakan Ujian Baru Yang Kali Ini Lebih Sulit Beberapa Hari Kemudian Raja Kembali Memanggil Abu Nawas Ke Istana Abu Nawas Yang Sudah Mendungkah Ada Sesuatu Yang Angkat Terjadi Segera Menemui Raja Dengan Penuh Rasa Hormat Ketika Sampai Di Hadapan Raja Abu Nawas Pun Memberi Salam Dan Berkata Ampun Melihat Apakah Kecerdasan Kali Ini Masih Bisa Menyelamatkan Aku Telah Menyiapkan Hukuman Baru Yang Pasti Akan Sulit Kau Hindari Jika Kau Bisa Lolos Lagi Maka Aku Akan Memberimu Hadiah Besar Namun Jika Kau Gagal Maka Bersiaplah Menerima Hukuman Yang Berat Abu Nawas Terdiam Sejenak Tetapi Ia Tidak Menunjukkan Rasa Gentar Sedikitpun Dengan Tenang Ia Menjawab Baiklah Tuanku Hamba Akan Berusaha Sebaik Mungkin Raja Kemudian Mengungkapkan Hukuman Yang Telah Ia Rencanakan Kali Ini Abu Nawas Diperintahkan Untuk Memasuki Sebuah Sumur Tua Yang Sangat Dalam Dan Sempit Di Dasar Sumur Tersebut Hanya Ada Satu Tangga Tua Dan Rapuh Yang Tidak Akan Cukup Kuat Menahan Berat Tubuh Manusia Setelah Abu Nawas Turun Ke Dasar Sumur Para Pengawal Akan Mengambil Tangga Tersebut Dan Meninggalkannya Tanpa Alat Bantu Apapun Jika Kau Bisa Keluar Dari Sumur Ini Tanpa Bantuan Apapun Maka Kau Akan Kuakui Sebagai Orang Tercerdas Di Negeri Ini Kata Raja Sambil Tertawa Kecil Namun Jika Kau Gagal Maka Bersiaplah Untuk Tetap Tinggal Disana Untuk Selama Lamanya Abu Nawas Pun Diseret Ketepi Sumur Oleh Para Pengawal Mereka Memberinya Tangga Untuk Turun Dan Setelah Abu Nawas Sampai Di Dasar Sumur Para Pengawal Segera Menarik Tangga Tersebut Dan Sekarang Abu Nawas Benar-benar Terkunci Di Dalam Sumur Yang Sempit Dingin Dan Tanpa Jalan Keluar Di Dalam Kegelapan Sumur Abu Nawas Berfikir Keras Ia Menyadari Bahwa Tidak Ada Gunanya Memanggil Bantuan Karena Para Pengawal Telah Berjaga Di Atas Untuk Memastikan Ia Tidak Melarikan Diri Lagi Namun Dengan Kecerdasan Telah Berjaga Di Atas Dan Dengan Kecerdasan Dan Ketenangannya Abu Nawas Mulai Memikirkan Strategi Lain Ia Menyadari Bahwa Kuncinya Telah Tak Pada Menciptakan Situasi Yang Akan Membuat Orang Orang Di Atas Usaha Untuk Menyelamatkannya Tanpa Menyadari Rencananya Setelah Beberapa Waktu Berlalu Abu Nawas Mulai Memuarkan Suara Keras Dari Dalam Sumur Ia Berteriak Seolah Melihat Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Di Dalam Sumur Suara Teriak Begitu Nyaring Hingga Para Pengawal Di Atas Menjadi Cemas Mereka Saling Berpandangan Takut Bahwa Sesuatu Yang Mengerikan Telah Terjadi Pada Abu Nawas Tolong Ada Ular Yang Sangat Besar Di Dalam Sini Cepat Bantu Aku Atau Kalian Akan Dimarai Oleh Raja Jika Terjadi Apa Pada Riku Teriak Abu Nawas Seku Tenaga Berpura Pura Dalam Bahaya Yang Besar Para Pengawal Di Atas Merasa Panik Mereka Takut Jika Benar Ada Sesuatu Yang Membahayakan Abu Nawas Maka Mereka Akan Disalahkan Oleh Sang Raja Mereka Pun Segera Memanggil Raja Harun Al-Rasid Dan Menceritakan Situasi Tersebut Raja Yang Merasa Curiga Namun Tetap Khawatir Memerintahkan Para Pengawal Untuk Segera Menurunkan Tali Panjang Kedalam Sumur Untuk Menyelamatkan Abu Nawas Namun Abu Nawas Tetap Tidak Tidak Cukup Kuat Tolong Bawa Tangga Yang Tadi Atau Aku Tidak Akan Bisa Keluar Dengan Selamat Mendengar Itu Para Pengawal Pun Bergegas Mengambil Tangga Yang Tadi Mereka Bawa Dan Menurunkannya Kembali Kedalam Sumur Kali Ini Mereka Memegangi Tangga Tersebut Agar Kuat Dan Tidak Mudah Jatuh Dengan Kecerdikan Yang Luar Biasa Abu Nawas Segera Menaiki Tangga Tersebut Dan Akhirnya Berhasil Keluar Dari Sumur Sesampainya Di atas Ia langsung Berdiri Di hadapan Raja Dengan Wajah Penuh Kemenangan Raja Harun Al-Rasid Hanya Bisa Terdiam Sambil Menatap Abu Nawas Dengan Takju Ia Tidak Bisa Lagi Menahan Tawa Dan Berkata Abu Nawas Kau Sungguh Orang Yang Luar Biasa Kali Ini Aku Harus Mengakui Bahwa Kecerdasanmu Benar-benar Tidak Ada Tandingannya Abu Nawas Membungkuh Dengan Hormat Dan Berkata Terima Kasih Tuhanku Hamba Hanya Berfikir Bahwa Setiap Masalah Memiliki Jalan Keluar Jika Kita Berusaha Berfikir Tenang Dan Jernih Dan Hamba Bersyukur Bahwa Allah Memberikan Akal Kepada Hamba Untuk Keluar Dari Kesulitan Ini Raja Harun Rasid Yang Kini Merasa Puas Dengan Kepandain Abu Nawas Akhirnya Memaafkan Segala Tingkah Abu Nawas Dan Memberinya Hadiah Besar Sebagai Tanda Penghargaan Raja Pun Mengakui Bahwa Abu Nawas Adalah Salah Satu Orang Tercedar Jadi Kerajaan Yang Patut Dihormati Sejak Hari Itu Raja Tidak Lagi Mencoba Menguji Abu Nawas Dengan Hukuman Hukuman Aneh Sebaliknya Ia Mulai Menghargai Kecerdikan Abu Nawas Sebagai Berkah Yang Mendatangkan Hikmah Bagi Dirinya Dan Juga Kerajaan Setelah Berhasil Keluar Dari Sumur Dengan Kecerdikan Yang Mengagumkan Abu Nawas Menerima Hadiah Besar Dari Raja Harun Al-Rasid Namun Kejadian Ini Menjadi Bahan Perbincangan Di Seluruh Negeri Dan Kisah Abu Nawas Yang Selalu Berhasil Menghindari Hukuman Sang Raja Pun Menyebar Kemana Mana Banyak Orang Merasa Kagum Tetapi Ada Pula Yang Iri Dan Bahkan Memandang Sinis Beberapa Penasihat Kerajaan Yang Merasa Kedudukan Mereka Terancam Oleh Perhatian Raja Kepada Abu Nawas Merasa Tidak Nyaman Dengan Kedekatan Raja Dan Juga Abu Nawas Beberapa Hari Kemudian Salah Satu Penasihat Yang Paling Iri Terhadap Abu Nawas Menemui Raja Dan Mengusulkan Rencana Lisik Untuk Menguji Kecerdasan Abu Nawas Sekali Lagi Tuanku Kata Penasihat Itu Abu Nawas Memang Cerdik Tetapi Apakah Ia Bisa Menghindari Ujian Yang Lebih Sulit Ia Selalu Lawas Dari Hukuman Karena Kita Memberinya Kesempatan Tapi Bagaimana Jika Kali Ini Kita Memberinya Ujian Tanpa Dia Sadari Raja Yang Juga Engin Tahu Batas Kemampuan Abu Nawas Merasa Tertarik Dengan Ide Tersebut Maka Mereka Pun Merencanakan Sebuah Jebakan Yang Lebih Halus Raja Mengirimkan Utusan Kepada Abu Nawas Dengan Pesan Undangan Jamuan Makan Malam Di Istana Sebagai Tamu Kehormatan Raja Mengatakan Bahwa Abu Abun Nawas Merasa Undangan Itu Agak Aneh Tetapi Karena Datang Langsung Dari Raja Ia Pun Datang Menaruh Curiga Pada Malam Yang Ditentukan Abu Nawas Tiba Di Istana Disambut Dengan Kemegahan Yang Luar Biasa Meja Makan Sudah Dipenuhi Makan Yang Lezat Dan Raja Harun Arasid Duduk Di Singgasana Tampak Ramah Dan Bersaja Aku Ingin Ngobrol Lebih Dekat Dengan Abu Nawas Kita Akan Menikmati Malam Ini Bersama Sebagai Sahabat Kata Raja Abu Nawas Yang Memang Terbiasa Dengan Keramahan Sang Raja Menyambut Undangan Itu Dengan Senang Hati Dan Mereka Pun Mulai Berbincang Bincang Sambil Menikmati Hidangan Namun Di Tengah Pertemuan Tiba Dibu Raja Mulai Mengajukan Pertanyaan Yang Aneh Abu Nawas Katakan Padaku Bagaimana Pendapatmu Tentang Keadilan Di Kerajaan Ini Tanyanya Abu Nawas Merasa Pertanyaan Ini Menjebak Tetapi Ia Menjawab Dengan Bijak Ampun Tuhanku Keadilan Di Negeri Ini Sudah Sangat Baik Dan Membawa Kesejahteraan Bagi Rakyat Semua Orang Merasakan Kemakmuran Dan Pelindungan Yang Anda Berikan Raja Tersenyum Dan Melanjutkan Pertanyaan Yang Lebih Menantang Lalu Menurutmu Apakah Aku adalah Raja Yang Bijaksana Dan Tidak Pernasalah Abu Nawas Mulai Merasakan Adanya Niat Tersembunyi Dari Pertanyaan Itu Tetapi Ia Tahu Bahwa Ia Harus Berhati-hati Tuhanku Manusia Adalah Makhluk Yang Tak Luput Dari Kesalahan Namun Sebagai Pemimpin Anda Memiliki Kebijaksanaan Yang Luar Biasa Jika Ada Kesalahan Saya Yakin Itu Hanyalah Bagian Dari Pembelajaran Raja Merasa Cukup Puas Dengan Jawaban Abu Nawas Tetapi Penasihat Yang Iri Itu Tidak Puas Ia Ingin Abu Nawas Merasa Terpojok Dengan Sedikit Rasa Iri Dan Licik Penasihat Itu Menambahkan Tapi Abu Nawas Jika Engkau Sungguh-sungguh Mengagumi Kebijaksanaan Sang Raja Buktikanlah Kesetiaanmu Kami akan Memberimu Tugas yang Kecil Tanpa Diberi Kesempatan Untuk Menolak Abu Nawas Langsung Diminta Untuk Tinggal Di Istana Selama Tujuh Hari Tanpa Meninggalkan Ruangan Istana Sama Sekali Raja Ingin Tahu Apakah Abu Nawas Bisa Setia Tanpa Mempertanyakan Perintahnya Selama Tujuh Hari Abu Nawas Menjalani Hari-hari Penuh Keheningan Di Istana Meski Merasa Terkekang Ia Tetap Mematuhi Perintah Raja Tetapi Pada Hari Ketujuh Raja Kembali Datang Dan Berkata Kepada Abu Nawas Tugasmu Telah Selesai Kini Kau Boleh pulang Ke Rumah Setibanya Di Rumah Abu Nawas Merasa Ada Yang Aneh Rumah Tampak Berbeda Segala Perabot Dan Harta Bendanya Lenyap Abu Nawas Baru Menyadari Bahwa Para Musuhnya Di Istana Sengaja Menggunakan Kesempatan Ini Untuk Menuduh Abu Nawas Meninggalkan Rumah Secara Sukarela Dan Semua Harta Benda Yang Ditinggalkannya Disita Oleh Kerajaan Dengan Alasan Untuk Kepentingan Negara Dengan Kecewa Abu Nawas Menemui Seraja Untuk Meminta Penjelasan Namun Raja Yang Telah Dipengaruhi Oleh Penasihat Yang Licik Malah Berkata Abu Nawas Bukankah Sudah Seharusnya Seorang Bijak Seperti Dirimu Menerima Bahwa Hidup Ini Tak Selalu Adil Abu Nawas Menyadari Bahwa Ini Adalah Jebakan Nain Dan Ia Tahu Satu-satunya Cara Untuk Mendapatkan Kembali Harta Bendanya Adalah Dengan Cara Kecerdikan Ia Pun Mengajukan Permintaan Kepada Sang Raja Tuanku Jika Memang Itu Keputusan Anda Hamba Relah Tapi Izinkanlah Hamba Tinggal Selama Satu Minggu Lagi Di Rumah Hamba Sebelum Seluruh Isinya Diambil Oleh Kerajaan Raja Menyetujui Permintaan Abu Nawas Dan Abu Nawas Segera Pulang Dalam Waktu Satu Minggu Tersebut Abu Nawas Membuat Pengumuman Di Seluruh Kota Bahwa Ia Akan Mengadakan Pesta Perpisahan Besar-besaran Orang-orang Dari Segala Penjuru Datang Ke rumah Abu Nawas Menikmati Makanan Dan Juga Minuman Serta Dihibur Dengan Cerita-cerita Lucu Yang Ia Bawakan Di Akhir Pesta Abu Nawas Berkata Kepada Para Tamu Sebagai Hadiah Untuk Kalian Kepada Kalian Silahkan Gunakan Selama Sebulan Penuh Dan Aku Hanya Meminta Kalian Untuk Merawatnya Dengan Baik Para Tamu Pun Setuju Dan Merasa Senang Ketika Para Penasihat Datang Untuk Menyitar Rumah Tersebut Mereka Terkejut Melihat Rumah Itu Penuh Dengan Orang-orang Yang Mengaku Telah Mendapat Izin Dari Abu Nawas Untuk Tinggal Para Penasihat Tidak Dapat Mengusir Mereka Karena Mereka Memiliki Hak Tinggal Sementara Dari Abu Nawas Ketika Berita Ini Sampai Kepada Sang Raja Ia Tak Kuasa Menahan Tawa Raja Akhirnya Menyadari Bahwa Kecerdikan Abu Nawas Tak Terbatas Dengan Penuh Kagum Raja Berkata Abu Nawas Aku Tak Pernah Bertemu Orang Secerdik Dirimu Kecerdikan Memang Tak Tertandingi Dan Mulai Saat Ini Aku Tak Akan Mencoba Menguji Ata Menghukumu Lagi Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Terima Kasih Tuhanku Sesungguhnya Kecerdikan Ini Hanyalah Anugerah Allah Yang Harus Sambah Gunakan Untuk Kebaikan Dan Juga Kebenaran Sejak Saat Itu Abu Nawas Tidak Lagi Diganggu Oleh Para Penasihat Kerajaan Ia Hidup Dengan Damai Dan Terus Membagikan Hikmah Dan Kecerdasannya Kepada Rakyat Menjadi Sosok Yang Dihormati Dan Dijadikan Teradan Di Seluruh Negeri Tama Sahabat Semua Dari Kisah Bunawas Ini Kita Bisa Mengambil Hikmah Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Kita Harus Selalu Berfikir Jenih Dan Tidak Mudah Untuk Putus Asa Kadangkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Ujian Agar Kita Menggunakan Akal Dan Hati Untuk Menemukan Solusi Terbaik Selain Itu Kecerdasan Yang Agu Nawas Miliki Mengajarkan Kita Untuk Selalu Bersyukur Dan Tidak Sombong Karena Segala Kecerdasan Adalah Karmi Allah Yang Perlu Dijaga Dan Digunakan Di Jalan Kebaikan Semoga Kisah Ini Bisa Menginspirasi Kita Semua Untuk Lebih Bijaksana Dalam Jalan Hidup Dan Menghadapi Ujian Jangan Lupa Untuk Terus Dalam Setiap Keadaan Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Hingga Akhir Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Video Ini Agar Lebih Banyak Yang Mendapatkan Manfaat Dari Kisah Penuh Hikmah Seperti Ini Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa